halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman teman yang sore ini sedang online nah sore ini saya mau bikin karbol ya teman teman jadi karbol ini manfaatnya untuk membersihkan lantai baik itu lantai rumah atau kamar mandi atau tempat tempat yang memang dirasa disitu banyak kuman dan juga baunya kurang sedap dan bahan bahan ini sebetulnya bahan bahan yang sangat alami bahan bahan yang natural nah salah satunya disini adalah arpus jadi teman teman lihat ada arpus di dalam baskom ini yang sudah dihancurkan nah kemudian saya juga sudah siapkan di panci itu ada natrosol kalau teman teman pengen larutannya itu menjadi sedikit kental nah kemudian saya juga siapkan ada kampora kemudian juga ada pine oil jadi saya gunakan pine oil kemudian saya juga siapkan disini ada kampora dan di panci depan itu ada larutan natrosol dan saya juga sudah larutkan larutan soda api nah buat teman teman yang saat ini sedang nonton boleh ketik di komen teman teman nontonnya dari mana supaya teman teman bisa juga praktekan di rumah ya jadi kebetulan karbol saya habis teman teman jadi kalau kemarin saya sudah bikin pembersih lantai banyak ya jadi sudah tenang buat bersih-bersih lantai karena di rumah itu saya juga ada kucing jadi kita harus jaga kebersihan juga ya hati-hati supaya tidak mudah kena penyakit yang biasanya banyak di lantai bakteri dan sebagainya nah saya juga sudah larutkan soda api dan nanti kita akan larutkan juga arpusnya nah jadi mudah banget caranya ini kampernya ini ya kampora ini kita kasih pine oil jadi pine oilnya tuangkan kesini ya teman teman nah ini pine oilnya kita tuang kesini kemudian kita aduk ya dan dia akan larut sendiri nah kita biarkan dulu dia akan larut dengan sendirinya nah setelah itu saya sudah larutkan soda apinya nah ini adalah larutan air ya ditambah dengan soda api sudah saya masukkan kesini dan ini rasanya masih panas ya teman teman jadi airnya tu masih panas dan ini soda apinya belum larut semua saya akan aduk dulu ya supaya larutan soda apinya larut nah ini adalah larutan natrosol yang sudah saya panaskan jadi kalau teman teman mau melarutkan natrosol itu dengan air panas ya jadi air panas dan tidak sampai panas sekali ya karena dia mudah larut pada suhu 40 derajat kalau teman teman mau larutannya itu sedikit kental karena ada yang kepingin larutannya kental ini saya aduk dulu soda apinya sodanya apinya ini secukupnya saja ya teman teman jadi sesuaikan dengan kebutuhan nah teman teman boleh ketik di komen teman teman nontonnya dari mana nah kalau sudah teman teman bisa masukkan larutan soda apinya ini ke dalam baskom kemudian kita aduk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah setelah arbusnya larut ya kemudian kita masukkan pine oil tadi yang sudah di larutkan ya dengan kampora sudah larut kemudian kita masukkan nah kemudian kita masukkan larutan antrosolnya nah larutan antrosol ini adalah tambahan ya teman teman jadi kalau kepingin larutannya kental teman teman bisa tambahkan larutan antrosol ini nanti kalau sudah larut semua teman teman bisa tambahkan air jadi ini saya masih pekat banget ya tinggal nanti kita tambahkan airnya sampai dia betul betul menyatu semua nah ini aromanya sudah sangat kuat sekali nah kalau teman teman mau bikin sendiri di rumah itu jauh lebih hemat ya jadi ini tinggal ditambah air ya sebanyak yang kita butuhkan kalau ini bisa untuk 10 sampai 20 liter ya jadi ini kita aduk sampai dia betul betul menyatu dan larutannya itu menjadi lebih kental oke teman teman jadi mudah banget bikin karbol di rumah sendiri mudah mudahan teman teman bisa praktek langsung ya terima kasih buat teman teman yang udah ngikutin live saya sore hari ini mudah mudahan bermanfaat ya selamat menikmati sudah nonton live saya bikin karbol ya pembersih kamar mandi dan wc nah ini sudah jadi larutannya dan ini kita bikin sedikit kental ya teman teman jadi kalau misalnya teman teman kemarin ada yang tanya dari resepannya kok tidak kental ya nah untuk bisa lebih kental itu ditambahkan natrosol nah ini saya bikin agak kental nah kalau sudah jadi seperti ini sudah homogen teman teman baru kita perbanyak ya jadi airnya jangan langsung banyak tapi kita gunakan sedikit sedikit dulu nah kalau sudah homogen semua seperti ini baru kita tambahkan air lagi kita aduk nanti kalau sudah homogen ditambah lagi jadi ada yang chat ke saya kenapa larutannya misah ya nah itu karena kita bikinnya langsung banyak kemudian kita tambah lagi airnya jadi nambahkan airnya sedikit sedikit aja ya selamat menikmati nah ini sudah jadi ya teman teman jadi kalau misalnya mau ditambah lagi silahkan ya jadi sesuai kebutuhan teman teman kalau kita bikinnya sedikit pekat ya maka nanti untuk ngancarinya juga pasti lebih banyak jadi ini masih jadi biangnya oke teman teman terima kasih yang sudah mengikuti live saya sore ini untuk bikin karbol ya yang sangat ampuh sekali untuk membersihkan lantai kamar mandi lantai rumah ya bau kurang sedap kita bisa gunakan ini dan alami oke teman teman terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh